selamat menikmati baiklah kawan-kawan kali ini adalah sesi tanya jawab seputar pendaftaran kuliah di Sakarya University oke sebelumnya sebelum kita masuk ke jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dihimpun di akun Instagram PPI Sakarya pertama perlu kami jelaskan disini pendaftaran kuliah yang dimaksud adalah pendaftaran mandiri, non-bia siswa dan murni tanpa agen selanjutnya dari berbagai macam pertanyaan yang masuk di akun Instagram PPI Sakarya kami melihat sebetulnya disitu terdapat banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya bisa ditemukan jawabannya dalam booklet keluaran kampus resmi dari Sakarya University link untuk mendapatkan prosedur atau booklet pendaftaran online resmi dari kampus sudah kami tambahkan di dalam deskripsi di bawah ini silahkan bisa untuk dilihat disitu dan sangat disarankan sembari melihat video ini sambil melihat dokumen yang kami maksud untuk yang belum sama sekali melihat jadi dokumen yang kami maksud adalah ini 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 adalah booklet manduan resmi keluaran Sakarya University dan disini sebenarnya informasi yang dicantumkan cukup lengkap kalian semua disini tercantum mulai dari tanggal mulai dari tanggal pendaftaran pengumuman sampai daftar ulang kemudian disini dilihat syarat-syaratnya kalau sudah membaca ini semua sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang keluar dan masuk ke akun Instagram keisakarya tidak akan berkutat pada pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya bisa ditemukan pada booklet ini jadi mulai dari link pendaftaran kemudian link untuk mendapatkan booklet ini yang sebetulnya bisa juga dicari sendiri sudah kami tambahkan di deskripsi video bisa untuk di-scroll untuk di-click sendiri nah kemudian kawan-kawan mari kita masuk ke pertanyaan yang masuk ke akun IG sekarya tapi sebelumnya kami akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran S1 terlebih dahulu untuk S2 selanjutnya nanti kami akan jelaskan nah oke untuk pendaftaran S1 untuk pendaftaran S1 kami membagi pertanyaan menjadi empat bagian bagian yang pertama adalah pertanyaan seputar persyaratan umum pendaftaran yang kemudian seputar teknis kemudian seputar daftar ulang dan keberangkatan yang terakhir adalah seputar kampus dan perkuliahan oke oke kawan-kawan sekalian sebelumnya telah kami luncurkan video tutorial sebelum video live ini yang didemonstrasikan oleh Kak Bila dan Kak Hanif yaitu video pemandu dalam mengisi formulir ada pendaftaran dan dari situ kita akan membahas ulang beberapa yang sudah dibahas sebenarnya dalam video itu oke kita masuk ke pertanyaan ada pertanyaan apakah paspor itu wajib tentu saja paspor itu wajib sebagaimana dalam mendaftar kampus-kampus selan negeri lainnya paspor tentu saja wajib kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan dokumen untuk pendaftaran online ada apa saja jadi kawan-kawan sebetulnya dari berbagai macam list berkas-berkas yang mungkin sudah kawan-kawan baca semua sebetulnya pada tahap pendaftaran online hanya ada empat jenis berkas yang perlu kawan-kawan siapkan jadi yang pertama paspor dan scan-nya untuk pendaftaran online kemudian scan foto kemudian scan ijazah dan terjemahannya kemudian scan dokumen ujian pada dasarnya empat ini cukup untuk pendaftaran online mari kita demonstrasikan kembali pendaftaran online sebagaimana yang sudah ada pada video tutorial supaya lebih enak menjawabnya supaya ada gambaran jadi kawan-kawan semua bisa kita lihat disini sebelumnya bagi sebagian kawan-kawan yang masih asing dengan situs ini bisa memasuki link ini lewat yang sudah kami tambahkan dalam deskripsi yaitu tautan website pendaftaran resmen dari kampus disitu nanti bisa langsung buat akun tanpa harus konfirmasi dari email langsung masukin saja email dan passwordnya nah nanti yang pertama akan diminta untuk mengisi informasi data-data diri nah kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan tadi berkas yang diperlukan apa saja jadi pada dasarnya hanya 4 dokumen yang diperlukan sebagaimana kawan-kawan sekalian bisa lihat disini ada scan foto kemudian scan paspor kemudian scan ijazah dan terjemahannya kemudian ada hasil ujian juga terjemahan dari hasil ujian nah hasil ujian ini yang dimaksud adalah sebagaimana yang bisa kita lihat pada pdf buklet terbitan dari kampus panduan pendapatan resmi dari kampus bisa kita lihat nah ini adalah tabel-tabel yang berisi ujian-ujian yang dimaksud jadi ada 4 tabel yang pertama memuat ujian demikian SAT ACT yang bawah tabel 2 adalah tabel YOS tabel 3 disini ada ujian nasional dan USBN kemudian tabel 4 adalah high school graduation score jadi yang dimaksud dengan original exam disini exam result yang dimaksud itu adalah 3 tabel di atas yang mana kalau untuk orang Indonesia yang bisa dikatakan adalah hasil ujian nasional atau ujian USBN atau ujian YOS atau ujian SAT untuk ujian SAT ini di Indonesia lokasi-lokasi pelaksanaannya bisa dicari sendiri bisa di browsing sendiri kemudian untuk ujian YOS pelaksanaannya kebanyakan di Turki semua dan ini adalah daftar kampus ujian YOS kampus yang diterima oleh Sakarya University beserta syarat minimal nilainya nah 3 tabel pertama ini adanya dimaksud dengan exam result adapun jika tidak ingin menggunakan salah satu dari yang ketiga di atasnya disini di bagian application form ini nanti bisa mengisi bagian application type with graduation degree dan hanya akan muncul 4 ini artinya tanpa mengunculkan exam result dan kalau memilih demikian maka dokumen yang di upload haruslah bagian yang menunjukkan angka nilai ijazah tersebut atau graduation score oke kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya apakah usbn itu yang dimaksud adalah rata ujian sekolah betul sebenarnya usbn yang dimaksud sakera universiti disini itu adalah us saat ini istilah nya adalah us tapi kampus sakera universiti tidak update dengan sistem SMA di Indonesia jadi menggunakan istilah usbn itu sebetulnya yang dimaksud adalah nilai ujian sekolah dan itu tertera pada halaman belakang ijazah kemudian ada pertanyaan jika menggunakan nilai ujian sekolah apakah nanti yang di upload di bagian exam result ini adalah halaman bagian halaman bagian belakang ijazah disini kemudian nanti upload lagi halaman bagian belakang ijazah di bagian diploma ini sebetulnya kawan-kawan yang dimaksud original diploma dan trust data diploma ini diploma atau ijazah yang diminta di bagian sini itu adalah bagian yang menyatakan kelulusan kelulusan kandidat kelulusan dari SMA yang dibutuhkan disitu adalah bagian halaman itu nanti bisa di upload di bagian 2 ini kemudian untuk usbn ya di upload di bagian 2 bawah ini oke nah oh iya yang perlu diperhatikan juga kawan-kawan perlu untuk membedakan antara transcript dengan halaman bagian belakang ijazah jadi halaman belakang ijazah itu yang nilai-nilai raport bukanlah yang dimaksud dengan transcript transcript itu adalah satu lembar kertas yang dia mencakup nilai raport mulai dari semester 1 sampai terakhir 1 sampai 6 untuk jaga-jaga lebih baik semester 1 sampai 6 kalau tidak ada kalau tidak ada semester 6 bisa baru semester 1 sampai 5 nah bagi yang perlu diingat juga transcript ini baru akan digunakan setelah tahapan pendaftaran online tadi selesai jadi setelah tahapan ini selesai kemudian pengumuman diterima nanti transcript baru akan digunakan untuk daftar ulang jadi yang di-download di sini bukanlah transcript semester 1 sampai 6 tapi antara ijazah atau nilai yang ingin digunakan nilai yang ingin digunakan ini kembali ke daftar tadi sudah tersantum kalau ada ujian berarti menggunakan nilai ujian kalau tidak memiliki pakai nilai di belakang ijazah tapi tidak mungkin tidak memiliki nilai ujian karena salah satu bagian dari ijazah adalah nilai ujian sekolah oke kemudian selanjutnya ada pertanyaan yang banyak berulang juga yaitu seputar jumlah kolon di sini ada 6 atau 4 mari kita demonstrasikan kembali selamat menikmati mari kita demonstrasikan kembali kita ubah bahasa yang menjadi bahasa inggris dahulu ini ada pertanyaan tentang kenapa kolomnya yang di video tutorial itu berjumlah 6 sedangkan ada pertanyaan tentang kenapa kolom sedangkan ada yang kolomnya cuma 4 jadi kenapa demikian karena kita perlu kembali ke application form sebelumnya nah itu kembali ke application type jadi kalau menggunakan with international exam degree atau exam result tadi yang dimaksud itu yang kolomnya akan muncul berjumlah 6 sebagaimana halaman tadi saya tampilkan tapi kalau kita memilih application type adalah with graduation degree kemudian kita memilih diploma diploma 100 look diploma 100 maka yang muncul adalah 4 nah ini dia sebagaimana yang bisa kita lihat jadi kapan muncul 4 kapan muncul 6 muncul 4 adalah ketika kita memilih with graduation degree artinya kita mendaftar dengan nilai yang ada di belakang ijazah bukan maksudnya adalah rata-rata nilai rapor bukan nilai ujian sekolah nah nanti yang muncul adalah 4 bersama 4 sedangkan kalau yang dengan international exam degree munculnya 6 sebagaimana tadi dan sebetulnya saran dari kami adalah untuk application type tadi sangat disarankan untuk tidak memilih with graduation degree kenapa demikian karena bisa kita lihat di tabel sebelumnya mulai dari tabel paling bawah ke tabel paling atas di atasnya ada angka persenan disini semakin ke atas semakin besar angka persen yang dimaksud itu adalah coefficient pengali nilai jadi nilai yang sudah dikali presentasi itu adalah nilai real atau nilai sebenarnya yang kita dalam seleksi pendaftaran ini misalnya disini kita with graduation degree kemudian memilih diploma 100 slope kita masukkan nilai 90 misal nilai keluar 35 sekian tapi jika kita menggunakan katakanlah nilai UN 90 maka nilai kalkulasinya semakin naik 72 yang serupa juga terjadi pada US 90 kita tulis ulang karena koefisien pengalinya sama-sama 80% jadi sangat disarankan untuk menggunakan jenis-jenis yang di atas tabel 4 ini karena nilai real kita dalam seleksi adalah nilai yang muncul dalam calculate my degree oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya website-nya error kak gak bisa upload transcript teman saya kendalanya juga begitu untuk web error sebetulnya kami tadi juga sempat mengalami demikian tapi kami ganti device ganti komputer lain atau juga sempat menunggu beberapa waktu setelah error tadi kemudian kita masuk lagi dan bisa untuk web error ini tinggal ganti device yang digunakan atau menunggu sekian menit atau sekian jam nah ada pertanyaan juga apakah dokumen harus bahasa Inggris atau bahasa Turki bisakah bahasa Indonesia jadi kawan-kawan sebagaimana dalam booklet panduan resmi dari kampus kita lihat lagi disini sebetulnya tercantum di poin besar 3 poin kecil 3 application documents must be Turkish or English dan ini cukup jelas tidak ada dokumen dalam bahasa Indonesia kecuali paspor karena disitu cukup apa namanya terjemah yang ada di dalam password sudah ada untuk bahasa Inggris jadi satu-satunya dokumen yang tidak perlu untuk diterjemahkan dalam tahapan ini dalam tahapan pendaftaran online adalah password disitu bisa langsung di upload scan originalnya tapi dalam tahapan daftar ulang nanti tetap diperlukan terjemahan password oke kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya untuk berkas-berkas apakah memakai penerjemah tersumpah ya kita bahas lagi jadi seluruh dokumen yang akan kita upload disini itu haruslah menggunakan penerjemah tersumpah dalam bahasa Inggris dahulu karena kalau menggunakan penerjemahan sendiri nanti biasanya tetap akan terjemah tersumpah disini jadi pada akhirnya akan report dua kali menerjemahkan kemudian selanjutnya ada pertanyaan Kak ijazah saya belum keluar apakah pakai SKL atau SKHUN nah kalau ijazah belum keluar bisa menggunakan SKL tetapi terkadang di beberapa sekolah SKL yang diterbitkan itu menyertakan nilai juga jadi sebetulnya di halaman ini bisa kita lihat diploma diploma yang dimaksud kampus yang dibutuhkan itu adalah halaman yang menyatakan kelulusan sedangkan SKL yang diterbitkan sebagian sekolah SMA itu tidak hanya menyatakan kelulusan tapi juga sekaligus disitu menampilkan nilai itu tidak masalah nanti tetap upload saja halaman yang menampilkan kelulusan disini dan nilai US kalau menggunakan nilai US di bawahnya dan sebetulnya bicara soal penerjemahan tersumpah tadi seperti pada kasus yang barusan ini dari sekolah sebetulnya bisa menerbitkan dokumen bahasa Inggris sendiri yang kemudian nanti baru diterjemahkan ke bahasa Turki ketika sampai sini karena terjemahan kalau ada kop sekolah dan juga capnya dianggap resmi dan itu bisa untuk ijazah sementara tadi juga seandainya dari pihak sekolah bisa mengeluarkan dokumen dengan format sendiri khusus untuk ujian sekolah itu juga lebih baik atau penuh N itu bisa juga lebih baik jadi tidak harus dokumen yang diterbitkan kementerian pendidikan di Indonesia tapi bisa juga dari sekolah menerbitkan dengan format sendiri karena sebagian pelajar disini ada yang pengenaman demikian nanti sambil menunggu terbitan asli SKUN dan juga ijazah bisa sambil di upload dokumen sementara itu tadi yang diterbitkan sekolah sendiri kemudian yang terpenting adalah nanti ketika berangkatan kesini seluruh dokumen baik yang sementara tadi maupun yang SKUN sebenarnya itu tadi semuanya di bawah oh ya selanjutnya ada pertanyaan apakah rata-rata ijazah itu gabungan jadi yang dimaksud netizen yang bertanya adalah di halaman belakang ijazah itu terdapat dua nilai yang satu nilai rapot dan yang satu nilai ujian sekolah pada dasarnya nilai ijazah itu adalah gabungan nilai rapot dan nilai ujian sekolah tapi beberapa sekolah SMA dalam menerbitkan ijazahnya itu tidak menampilkan gabungan nilai rata-rata keduanya jadi kalau kasusnya seperti ini berarti untuk pemilihan apa namanya penulisan nilainya tergantung pemilihan kita dalam application type bagaimana tadi kita demonstrasikan kalau application type-nya dengan with graduation degree nanti itu menggunakan bagian nilai rapot atau kalau menggunakan US tinggal nilai yang sebelahnya nah selanjutnya ada pertanyaan lagi deadline terakhir kapan apakah bisa murni tanpa agen ini adalah pertanyaan yang sebenarnya jawabannya bisa dijumpai pada book lab dan ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang menjawab mendapat jawaban lama karena bukan masuk prioritas untuk jawaban karena bisa ditemukan sendiri jawabannya disini deadline disini tertera tanggal 20 Mei sampai 23 Juni ini bisa diakses di link yang sudah kami tambahkan di deskripsi kemudian apakah bisa murni tanpa agen memang ini kita sedang dalam pemanduan pendaftaran murni tanpa agen disini peran kami sendiri juga bukan agen kami hanya mengarahkan nah kemudian ada pertanyaan lagi apakah kalau mendaftar mandiri bisa minta tolong PPI disana tentu saja kami pasti membantu hanya saja kami baru akan membantu sepenuhnya setelah pengumuman penerimaan jadi mulai dari tahap awal paling awal yaitu pendaftaran seperti ini kami hanya bisa mengarahkan kami tidak bisa daftarkan untuk siapapun jadi kami hanya bisa mengarahkan tidak bisa menjadi perwakil untuk daftar jadi setelah tahap pendaftaran itu selesai nanti pengumuman kami akan buatkan grup untuk para mahasiswa yang sudah keterima untuk daftar ulang mulai dari persiapan keberangkatan sebelumnya perlu dijelaskan daftar ulang disini saya ulangi kembali tidak bisa diwakili daftar ulang ini harus disertai peserta yang diterima jadi daftar ulang ini sekaligus keberangkatan ke Turki mulai dari persiapan daftar ulang persiapan visa tiket kemudian nanti tiba di bandara Turki sampai mendapatkan lemah tinggal kami dari PPI Sakri akan membantu selanjutnya ada pertanyaan apakah jika homeschooling seperti homeschooling Kak Seto bisa lanjut ke Sakari Universiti sebetulnya belum pernah ada dari kami yang seperti itu dan sayangnya ada kasus bermasalah sedikit jadi sebagian pelajar Indonesia yang ke Turki menggunakan ijazah paket C dan yang sejenisnya itu ketika proses daftar ulang itu ada satu dokumen yang diminta dari kampus yaitu dokumen kesetaraan SMA Indonesia dengan Turki nah untuk paket C ini kemarin sempat mengalami masalah karena pegawai disini bekerjanya berdasarkan tekstual jadi ketika melihat tulisan itu sekolah menengah atas oh ya berarti paham ini sekolah Indonesia tapi begitu melihat tulisan paket C karena mereka tidak paham bahasa Indonesia meskipun di samping ada tulisan kesetaraan SMA itu mereka tidak tahu apakah ini bisa diloraskan atau tidak karena mereka hanya mengikuti prosedur dari Kementerian Pendidikan Turki dan dalam mengikuti prosedur mereka melihat teks tulisannya harus sekolah menengah atas bukan yang lainnya nah mungkin kasus yang sama bisa terjadi pada homeschooling tetapi kami tidak berusaha untuk menghalangi untuk mendaftar karena jika yang bertanya ini mencoba akan menjadi sebuah pengalaman baru dan pelajaran baru sebuah informasi baru nanti ke depannya seandainya berhasil keterima nah kemudian selanjutnya ada pertanyaan berapa bayar masuknya biaya masuknya ada pertanyaan serupa juga misal nanti sudah keterima apakah sampai sana masih bayar uang pangkal ada pertanyaan serupa lagi berapa admission fee atau uang masuk buat jurusan HI nah di Sakarya Universiti ini dan juga kebanyakan universitas di Turki tidak memungut biaya apapun mulai dari pendaftaran uang masuk dan uang pangkal kecuali hanya di saat proses daftar ulang proses daftar ulang uang yang diminta adalah uang semester pertama untuk daftar uang semester uang SWP semester bisa diakses di link yang sudah kami tambahkan di deskripsi jadi disini terdapat tau tanah tau link yang sudah kami tambahkan tautan untuk tabel uang SPP per tahun disini bisa diakses itu adalah uang SPP per tahun yang di tabel itu bukan per semester dan memang setiap tahun setidaknya dalam 2 tahun terakhir mengalami kenaikan uang SPP sebagaimana yang bisa dilihat nanti di link ini oh ya terkait dengan uang SPP kami menerima informasi bahwa di beberapa oh ya terkait dengan uang SPP kami menerima informasi beberapa grup persiapan kendaftaran mandiri itu sempat membahas iso 17 Juli iso 17 Juli yang dimaksud adalah dalam tabel di sini tertulis di bagian sini tertulis bahwa pembayaran itu SPP bisa dibayarkan sampai hari terakhir registrasi 17 Juli 2019 kawan-kawan sebenarnya semuanya sebenarnya alangkah bijaknya kalau kita juga menyimak versi bahasa turkinya sebetulnya terus terang di sini ada kesalahan dalam penerjemahan dari pihak kampus kalau kita melihat versi bahasa turkinya dan kita terjemahkan akan menampilkan kalimat yang berbeda tidak harus bermodal pengetahuan bahasa turki bisa akses di terjemahan online di sini bisa dilihat dari 17 Juli 2019 hingga terakhir dari tanggal pendaftaran jadi sebetulnya yang dimaksud oleh pihak kampus adalah di sini tertera tanggal pertama 17 Juli daftar ulang nah kemudian yang dimaksud adalah to the last day of the registration date maksudnya sampai hari terakhir daftar ulang dimulai dari tanggal 17 Juli jadi ini adalah kesalahan teknis dari kampus dalam penerjemahan dari bahasa turki ke bahasa inggris jadi ini bukan isu penipuan dan lain sebagainya kalau sudah tersebar di beberapa grup ini sama sekali bukan isu penipuan kalau bisa melihat dokumen seperti ini adalah asli dari kampus dan yang dimaksud dengan catatan di sini adalah uang semester uang SPP di sini harus dibayar ketika daftar ulang dihitung mulai dari 17 Juli sampai tanggal terakhir sebagaimana di sini tertulis yaitu 9 Agustus oke selanjutnya ada pertanyaan untuk program yang berbahasa inggris untuk studi yang berbahasa inggris berapa syarat minimal TOEFL saya lihat lagi sebenarnya informasi itu bisa kita dapatkan sekali lagi di booklet yang diluncurkan oleh pihak kampus di sini tertulis pada poin besar 4 untuk TOEFL hanya menerima IBT B5 84 sebetulnya untuk pengganti TOEFL nanti dari kampus sendiri akan mengadakan tes English Proficiency itu juga kira-kira minimalnya 75 nanti tanggal yang akan menyusul informasi di situ pasti akan diumumkan di website kampus dan kami kami juga sedang mengikuti update terakhir tapi belum dinuncurkan oleh kampus selanjutnya ada juga pertanyaan apakah kalau ikut kuota pertama tidak bisa ikut kuota tambahan kita kembali lagi ke booklet kampus lagi-lagi kita kembali karena hampir semua informasi terdapat di sini kita bisa lihat di sini additional placement jadi kuota tambahan yang dimaksud bukanlah kuota tambahan untuk application atau mendaftar jadi kuota gelombang pendaftaran itu satu semuanya pada tanggal sekian ada pun pengumuman yang keterima adalah tanggal 17 sampai 9 Agustus nanti jika mereka yang tidak daftar ulang maka yang cadangan tadi akan dibuka pendaftaran daftar ulang untuk selanjutnya yaitu ini pada tanggal sekian jadi bisa kita lihat kita lihat sendiri mohon maaf sebetulnya tidak demikian tapi pada tanggal segini juga bisa untuk mendaftar tapi kalau ikut kuota pertama tidak bisa ikut kuota tambahan apakah apakah itu benar itu ya istilahnya kalau di seleksi pertama tidak diterima kemudian masuk lagi itu sebenarnya tidak bisa juga kecuali dengan pilihan jurusan yang berbeda atau dengan nilai calculate my degree tadi yang berbeda calculate my degree yang tadi itu yang sebagaimana tadi saya tunjukkan nah kemudian yang selanjutnya apakah pendaftaran di Saker Universiti ada jalur beasiswa apakah ada jalur beasiswa Tafid untuk di Saker Universiti tidak ada jalur beasiswa Tafid juga tidak ada jalur beasiswa selain Turki Bruslare yang resmi dari pemerintah pemerintah Turki tentunya kemudian ada pertanyaan apakah seandainya nanti diterima nanti bisa mendapatkan beasiswa setelah diterima sebagaimana kita ketahui Turki Bruslare itu tidak hanya mencakup beasiswa full tapi juga bisa beasiswa parsial atau hanya uang satu dan nominalnya lebih sedikit daripada beasiswa full tapi itu tetap bisa untuk mahasiswa mandiri syaratnya adalah harus lewat satu tahun pelajaran dulu jadi yang menjadi ajang untuk seleksi adalah IP semester yang berlangsung oke yang selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan apakah pendaftaran untuk medical mayor atau kedokteran berbeda dengan yang lain caranya untuk cara atau teknis itu tidak berbeda dengan jurusan lainnya yang berbeda adalah kriteria minimal nilai yang dibutuhkan lagi-lagi kita kembali ke pdf yang di terbitkan kampus tadi disini juga sudah tertera sebetulnya kemudian yang selanjutnya ada juga pertanyaan pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan seputar daftar ulang dan keberangkatan nah ada pertanyaan katanya daftar ulang dokumen-dokumen nanti dalam bahasa turki apa bisa sekalian langsung terjemah langsung ke bahasa turki dari di indonesia sayangnya di indonesia belum ada penerjemah resmi tersumpah langsung ke bahasa turki kecuali oleh kedutaan turki dan kami tidak bisa memberi informasi lebih detail lagi tentang bagaimana penerjemahan bahasa turki melalui kedutaan turki yang selanjutnya ada juga pertanyaan ini tadi sudah dijawab apakah bisa terjemahin ke englis dan negalis tersendiri untuk pertanyaan seputar daftar ulang sudah selesai pertanyaan soal teknis pendaftaran juga sudah selesai kemudian ada pertanyaan seputar kampus dan perkuliahan disini ada pertanyaan ini apakah kalau apa ini apakah disana ada fakultas syariah tentu ada itu bisa diakses sendiri di website resminya kalau sudah coba berosin sendiri pasti bisa ketemu kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan apakah subuh dan saw itu sama jadi subuh ini sebenarnya dulu adalah bagian dari saw atau sakria universiti dan sekarang subuh ini berisi studi-studi ilmu terapan kemudian ada juga pertanyaan bagaimana jurusan mekatronika disana karena belum ada dari kami yang mulai kuliah jadi kami tidak bisa memberikan jawabannya tentang bagaimana jurusan mekatronika kemudian selanjutnya oh ya masih berkaitan sedikit dengan tadi pertanyaan tentang teknis bisa bisa akses di terjemahan online disini bisa jadi ada pertanyaan selanjutnya adalah tentang tips menulis alasan kenapa memilih sakria universiti mari kita ke halaman yang dimaksud ya intinya di bagian statement of purpose ini jadi tips untuk memilih sakria universiti adalah bisa digambarkan dari misalnya peringkat jurusan bisa juga di bagian statement of purpose ini ditambahkan alasan kenapa di sakria misalnya sakria itu gini 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 yang jangan pernah ditulis di bagian sini adalah memilih karena turki adalah negeri dua benunga karena itu terlalu mainstream dan juga tidak masuk akal yang selanjutnya ada pertanyaan masih berkaitan dengan teknis juga ternyata nanti setelah submit semua ini submit selesai apa yang akan dilakukan yang dilakukan adalah menunggu sambil berdoa karena hanya upload berkas saja yang dibutuhkan dan tinggal menunggu pengumuman selanjutnya ada pertanyaan juga peluang masuk ke sakria berapa sebetulnya untuk pertanyaan ini untuk bisa menjawab pertanyaan ini kami tentu perlu melakukan penelitian ilmiah dan tidak bisa asal bilang dan kalau kami melakukan penelitian itu kami mengambilkan kuliah kami jangan jadi kuliah intinya kita tidak bisa mengatakan pasti berapa peluang masuk ke sakria kalau kami mengatakan 80% nanti semua orang yang menyimak siaran ini akan percaya mudah keterima di sana nanti akhirnya lebih banyak juga yang tidak keterima terus nanti tidak percaya juga 80% tapi kalau kami berkata 20% tidak jadi ada yang daftar selanjutnya ada pertanyaan bagaimana duka selama tomer atau kursus bahasa turki nah ini adalah pertanyaan yang seharusnya ditanyakan salah satunya jadi tomer ini terbagi menjadi 5 level lagi-lagi ini bisa diakses di website-nya kampus disini bisa kita lihat jadi terdapat 5 level untuk tomer mulai dari A1 A2 B1 B2 dan juga C1 syarat minimal untuk bisa mulai kuliah adalah B2 di Sakri University tapi orang-orang yang mulai kuliah dengan B2 ini tetap diharuskan memiliki sertifikasi 1 nanti di saat kelulusan untuk biaya untuk biaya mengikuti tomer akan dijelaskan pada video review yang nanti akan di-upload video review ini adalah review terkait video tutorial yang sebelumnya sudah kita upload perkiraan 50 lira untuk 3 level maaf untuk 5 level yang selanjutnya oh ya tadi belum menjelaskan duga selama di tomer jadi kalau berterus terang banyak mahasiswa Indonesia yang gagal ketika mengikuti ujian level B1 dan B2 jadi banyak sekali yang apa namanya harus mengulang dari orang Indonesia itu menunjukkan bagaimana level bahasa Turki bagi orang Indonesia level kesulitan dan juga salah satu faktor yang mempengaruhi adalah karena kebanyakan mahasiswa Indonesia untuk tahun ini tinggalnya di rumah selain itu juga jumlah mahasiswa yang sudah semakin tak terbendung sebetulnya jumlah yang semakin tak terbendung itu tidak menjadi masalah yang menjadi masalah itu adalah ketika orang Indonesia hanya berkaule dengan orang Indonesia nah kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan yang terkait yaitu bagaimana nanti soal tempat tinggal soal tempat tinggal ini kawan-kawan kami belajar dari pengalaman sebelumnya yaitu banyak mahasiswa Indonesia yang tinggal di rumah dan kemudian mempengaruhi proses pembelajaran bahasa Turki maka insyaallah untuk tahun ini nanti dari PPI Sakarya akan menempatkan seluruh mahasiswa baru di tempat tinggal asrama untuk pengurusan asrama nanti tentu akan kami bantu segala persyaratannya juga akan kami jelaskan di grup persiapan daftar ulang nanti setelah pengumuman diluncurkan dari kampus kenapa di asrama di asrama ini yang pertama dia lebih simpel karena segala sesuatu sudah disiapkan dari asrama mulai dari makan dan sebagainya ada pun rumah nanti cukup ribet dan selain itu dengan tinggal di asrama itu nuansa untuk belajar lebih hidup karena tidak ada rumah yang dibeli dalam keadaan sudah ada perpustakaannya sedangkan di asrama kebanyakan ada perpustakaan dan juga biayanya sebetulnya tidak beda jauh antara asrama dengan tinggal sendiri dari pihak panitnya sudah mempersiapkan tempat tinggal asrama untuk kawan-kawan sekalian tetapi pada umumnya asrama-asrama disini baru buka tanggal sekitar bulan September sedangkan kawan-kawan semua harus berangkat pada tanggal daftar ulang yaitu tadi antara 17 Juli sampai 9 Agustus nah untuk mengatasi hal demikian nanti dari pihak BPSAK karya akan mengarahkan supaya kloter keberangkatan itu rame-rame itu yang pertama yang selanjutnya kami akan menyediakan rumah sementara bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah keterima setidaknya selama 1 bulan kemudian nanti bulan September baru beralih atau pindah ke asrama tempat tinggalnya yang selanjutnya oh ya tadi masih bicara soal tempat tinggal tadi kami pertimbangkan 2 hal tadi yang pertama keberangkatan barang kemudian yang selanjutnya kita siapkan rumah sementara jadi untuk keberangkatan dari kami akan mengarahkan keberangkatan pada akhir Juli atau awal Agustus sebelum tanggal 5 kenapa demikian karena banyak faktornya nanti ada tim penjemputan dan juga pengarahan mobilisasi nanti ada banyak alasan pertimbangan disitu dan insyaallah kelotar penerbangan pada kisaran tanggal demikian tanggal sekian nah selanjutnya ada juga pertanyaan bagaimana tentang ilahiyat di Sakarya pertama ilahiyat secara umum di Turki itu tidak sebaik fakultas syariah di negara-negara Timur Tengah lainnya dan secara umum ilahiyat disini itu ada kelas persiapan bahasa Arab dan kalau bisa lolos mengikuti ujian untuk menghindari kelas persiapan itu nanti bisa tanpa ikut persiapan bahasa Arab langsung masuk ke jurusan ilahiyat tentang ilahiyat di Sakarya itu memiliki fakultas atau gedung yang tersendiri mohon maaf tapi masih satu kompleks ilahiyat di Sakarya bukan yang terbaik meskipun baik kemudian ada pertanyaan lagi berapa rata-rata biaya hidup nah mengingat tadi kami PBI Sakida mengarahkan untuk tinggal di asrama jadi kita akan buat estimasi biaya hidup berdasarkan tinggal di asrama untuk tinggal di asrama nanti ada beberapa opsi asrama untuk tinggal ada yang 350 ada yang 500 dalam satuan lira biaya tempat tinggal ini adalah sekaligus biaya makan kemudian biaya transportasi biaya transportasi sebetulnya itu tergantung dari mahasiswa itu sendiri apakah dia termasuk mahasiswa yang sering keluar atau enggak tapi perkiraan kalau hanya untuk ke kampus pulang pergi kampus itu satu bulan 60 lira cukup 60 lira kemudian untuk biaya internet untuk biaya internet untuk paket internet biasanya itu lagi-lagi ini tergantung tergantung juga tapi perkiraan untuk paket internet setidaknya 50 lira per bulan juga wifi wifi ini sudah termasuk di asrama biasanya gas listrik itu juga sudah termasuk di asrama jadi dengan total biaya hidup adalah 400 lira sampai 550 lira oh iya kalau dikalkulasi dengan biaya makan di kampus juga karena biasanya hidup di asrama itu makannya hanya 2 kali pagi dan malam siang biasanya makan di kampus itu perkiraan tambah 40 lira berarti total perkiraan biaya hidup adalah 440 lira sampai 590 lira per bulan itu baru kebutuhan dasar biasanya nanti lagi-lagi tergantung orang ada kebutuhan tersiar kebutuhan lain sebagainya nah kawan-kawan semua itu tadi adalah seputar S1 kita lihat dari 17 Juli baru 19 hingga terakhir dari data tekanan pendaftaran 90 lira per bulan itu baru kebutuhan ya untuk S2 ini sedikit berbeda dengan S1 tapi link untuk pendaftarannya sama itu bisa diakses di link yang sudah kami tambahkan di deskripsi video yaitu ini tautan tautan berdaftaran online ini use.bashwil.subs.sarkarya nah, kemudian kita masuk kita buat akun oh iya, sebelumnya sebagai pengantar untuk S2 di Sakarya itu institusinya jadi unit-unit S2 atau pasca sarjana tidak hanya S2 di Sakarya Unif ini terbagi menjadi beberapa institusi kita akan lihat institusi apa saja yang tersedia oh iya, sebenarnya itu sudah ada di deskripsi jadi untuk S2 dia terbagi menjadi berbagai macam institut yang pertama institut bisnis yang selanjutnya institut sains dan teknologi sebetulnya penerjemahan yang benar dari bahasa Turki adalah sains dan sastra tapi versi kampus sendiri menerjemahnya sains dan teknologi kemudian ada institut ilmu pendidikan institut ilmu sosial institut ilmu kesehatan institut timur tengah disini meskipun kami menulisnya S2 sebetulnya ini pasca sarjana untuk dokter juga disitu bisa diakses kuota sekaligus arahan panduan dalam daftar nah ini adalah studi-studi yang tersedia jadi tadi saya sudah memilih untuk master dan disini tersedia berbagai program studi yang bisa kita lihat dan sebelumnya sebelum preference atau pilihan jurusan tadi mari kita lihat sederhana di file uploads disini lagi-lagi ada foto paspor diploma atau ijazah sebagaimana S1 dan juga transcript tentu para calon mahasiswa pasca sarjana sudah paham soal ini nah perbedaannya adalah kalau yang di S1 itu kita tidak mengupload file disini maka itu dia bisa berlanjut atau nanti apa namanya tidak diterima kalau S2 disini bisa ada yang tidak diupload misalnya tomer tomer itu seperti yang tadi sudah saya sebutkan kursus bahasa Turki yang dimaksud adalah ujian kursus tersebut antar sertifikat nah secara umum persyaratan untuk S2 itu sederhana sama dengan S1 tadi yaitu cukup pendaftaran online gini kecuali kecuali ada dua institut nanti bisa dilihat institut mana aja yang menyertakan wawancara sebagai contoh kita bisa lihat untuk institut sains dan teknologi nah disini sebetulnya sudah tercantum untuk mengakses ke Excel ini bisa ke situs atau link yang sudah kami tambahkan di deskripsi jadi syarat untuk application atau pendaftaran itu cukup GPA dari diploma dan diploma nanti di upload tersendiri disini lebih detailnya nah perbedaannya adalah untuk S2 bagaimana disini bisa kita lihat mulai dari tanggal 10 Juni sampai 24 Juni dan pengumumnya adalah 5 Juli nah untuk institut sains dan teknologi sendiri ada surat undangan di publikasi tanggal 9 Juli dan untuk daftar ulangnya untuk institut sains dan teknologi ini adalah tanggal 23 sampai 25 ini adalah syarat-syarat untuk daftar ulangnya disini bisa dibaca kurikulum VT hanya untuk kandidat doktor ada pun untuk kuota bisa kita lihat disini jadi untuk studi komputer dan information engineering ada 4 untuk master dan seterusnya bisa dibaca sendiri nanti demikian juga untuk institut yang lain bisa dibaca pada link yang sudah kami tambahkan di deskripsi bagaimana ini antar institut bisa jadi ada persyaratan yang beda itu bisa di produsuri sendiri dan sebagaimana bisa kita lihat di bagian file upload disini tertera ales exam ales exam ini dia akan lebih baik jika kawan-kawan semua bisa memiliki ales exam result ini ales exam ini apa dia adalah sebuah ujian yang dilaksanakan di Turki sebagai syarat untuk masuk pasca serjana baik itu master maupun dokter selamat 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 menikmati